Terima kasih. Aku dengar susun mejanya dan aku hanya otomatis melakukannya. Ya, kalau tidak menggunakan sihir, kau harus mendengarkan perkataanku. Piring ini melambangkan kepalamu, sendok ini hatimu, dan pisaunya tajam. Selalu berhati-hatilah dengan pisau. Perempuamannya lebih masuk akal saat kita benar-benar menyusun mejanya. Apa aku harus mengubahnya kembali? Aku hanya ingin memastikan kau siap untuk malam ini. Putri Celestia akan bergabung dengan kita besok malam untuk melihat bagaimana perkembangan pelajaran. Kalau itu hanya kau dan aku dan Putri Celestia, kenapa ada empat kursi? Ya, intinya adalah supaya kau membawa teman baru. Dengan begitu Putri akan melihat sendiri seberapa jauh kau berkembang. Dan betapa hebatnya guru yang kau miliki. Aku tidak bisa memilih, aku suka semua teman-temanku. Itu bagian terbaiknya. Kau harus dapat teman baru. Teman baru? Hei, mungkin aku akan memaksakan persahabatan dengan memperbudak seluruh penduduk Ponyville melalui sihirku. Starlight! Aku bercanda. Pony kecilku. Pony kecilku. Pony kecilku. Aku mantap persahabatan. Pony kecilku. Kini ku tahu sejak berteman. Pertualangan. Kehiaan. Keikhlasan. Setia dan tabah. Berbuat baik. Purnas sahaja. Manis membuat sempurna. Ini Pony kecilku. Menurut kalian adalah sahabatku. Biar kupikir dulu, mencari teman baru di Ponyville, tempat teramah di Ekestria. Itu tidak akan sulit. Kau harus mencari teman baru ya. Aku tahu poni yang tepat untukmu. Dana Starlight Glimmer, kenalkan nyonya cake. Apa kabar, sayang? Kau sedang memanggang. Boleh aku bantu? Wow, nyonya cake. Lihat apa yang dibuatkan teman baru untukmu. Teman baru? Aku suka mendengar itu. Astaga. Apa kau ingin membuatku bangkrut dengan kue indah, entah apa ajaibmu itu? Maaf. Untuk pembelaan, ini lesat. Aku rasa aku punya poni yang tepat untukmu Starlight, kenalkan Big Mac. Dia tidak begitu suka bicara. Betul. Oh, sayang sekali. Aku suka obrolan menyenangkan. Iy. Ap-kop-kop-kop. Kau lakukan sesuatu. Apa yang terjadi, aku merasa sangat aneh. Aku bicara sangat banyak. Dan aku melafalkannya dengan artikulasi pengejaan yang sangat tepat. Apel Annie bangun dan tidak sengaja makan sebuah azélia merah. Oh, donau ketiga. Aku tidak bisa berteman dengan poni yang tidak bicara Dan kurasa insting pertama aku tidak seharusnya memerintahkan poni dengan sir supaya ia bertindak sesuaikan daku Baiklah, akan kuubah kembali Trik menemukan teman baru itu tergantung pada pancaran dirimu Kau tahu, kesan pertama sangat berpengaruh Aku senang kalian semua bisa lulus dari kesan pertamaku Ya, semua poni pantas mendapatkan kesempatan kedua Oh, sekarang aku punya ide hebat Menurutku sutra warna pastel ini di sini dan di sini dengan bawahan krinolin Apa kau pikir pakaian baru bisa membantuku bertemu poni? Oh, dengan pakaian yang tepat kau bisa lakukan apa saja, sayang Kapan pakaiannya siap? Tiga minggu Tapi makan malamnya besok Kalau begitu, bagaimana dengan topi dari kotak obrolan? Mungkin tidak Tidak ada poni yang akan berteman denganmu hanya karena pakaianmu Satu-satunya yang kau inginkan ada pada teman barumu adalah sikap keren Seperti kau? Ya, tapi kau sudah mengenalku, jadi Spitfire Maaf, siapa itu? Hanya poni paling wonderbolt di Wonderbolts Ayo, aku kenalkan padamu Kau ikut atau tidak? Kurasa pertanyaan pertama ku adalah Apa itu wonderbolt? Kau tidak pernah dengar soal wonderbolts? Kau ini kemana saja? Aku rasa sedang memperburak desa-desa Benar Kau sangat manis Tapi mungkin tidak seperti yang dibayangkan Twilight Apa yang terjadi? Ini poni via Kalau aku tidak bisa berteman di sini Pasti ada yang salah denganku Baik Tenanglah Tidak ada yang mendapat teman dengan kasus stres berat Ya, benar Jangan stres Berhenti stres Berhenti stres Inilah yang aku butuhkan Hei, aku mengerti Kau pernah mengalami hari seperti ini? Untukku, merekalah salah satu hari-hari itu Aku akan mulai datang ke sini setiap kali aku mengunjungi poni, Phil Aku juga bukan berasal dari sini Aku sudah berusaha mendapatkan teman Tapi ini tidak mudah Mereka tidak mengatakannya Tapi kurasa semua poni tahu tentang masalah luku Aku mungkin sudah sedikit menjadi sangat-sangat jahat Para poni juga menilai ku berdasarkan masalah luku Akhirnya, poni yang bisa ku pahami Sendok sup, garpu salad, sendok pasta, stik stroberi Aku mulai berpikir kalau setelah persahabatan Sihir yang terhebat adalah penempatan peralatan perak yang benar Atau highlight, coba tebak Aku punya teman baru Itu berintah fantastis Dia itu hebat sekali Hebat? Dia kuat Kuat? Dia, halo Putri Triksy Kalian saling mengenal? Bisa dibilang begitu Kami punya perbedaan Tapi yang terpenting, toilet memberiku kesempatan kedua Dan aku menghargainya Jadi, apa yang membawamu ke Ponyville? Triksy yang hebat dan kuat Datang untuk menampilkan panggung pertunjukan ilusi besar yang baru Aku menamainya Tur Equestria Permintaan maaf Triksy yang menyesal dan rendah hati Namanya lumayan panjang Itu judul sementara Starlight, bisa kesini sebentar? Aku tahu aku bilang berteman dengan Pony manapun Tapi, masa lalu Triksy dan masa lalumu Aku tidak yakin dia bisa menjadi teman pertama terbaikmu Tapi, apapun yang dilakukannya Kau sudah memaafkannya, kan? Tentu saja Hanya saja Dia bukan Pony yang paling baik Kau bilang Pony manapun dan aku hanya berpikir kalau kau percaya padaku untuk mencari temanku sendiri Sama seperti Putri Silestia percaya padamu Kau benar, aku percaya padamu Pokoknya jangan terlambat untuk makan malam Terima kasih Twilight, kau tidak akan menyesal Aku harap tidak Pertunjukan selap ini akan menjadi hal terhebat yang pernah dilihat di Ponyville Ya ampun Aku tidak tahu Dia sedang apa Entahlah Ayo kita lihat Aneh sekali dia Ya, pertunjukan Semua Pony selalu bilang mereka memberimu kesempatan kedua Tapi, dalam hati mereka tidak pernah lupa Itulah yang ku khawatirkan Ada apa? Aku dengar yang Twilight katakan soal diriku Dan dia memang benar Aku tidak begitu baik Jadi, aku mengerti kalau kau tidak mau berteman denganku Apa kau bercanda? Kau pony pertama yang kutemui yang mengerti bagaimana perasaanku Apa kau bisa menyimpan rahasia? Itulah gunanya teman Hal-hal yang sudah aku lakukan Aku melakukannya karena iri pada Twilight Dia yang terbaik untuk semua hal Dan aku ingin mengalahkannya dalam satu hal saja Rahasiamu aman bersamaku Terima kasih Kau mau bantu membongkar keretaku? Aku menghabiskan banyak waktu di jalan dengan keretaku Jadi mungkin agak berantakan Mungkin aku bisa bantu Aku lumayan mahi soal mengatur barang Peralatan sihir Mencuci otak penduduk Hehehehe Pssst 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 Jadi, bagaimana dengan teman barumu itu? Bagus Terima kasih sudah bertanya dengan cara yang tidak aneh Karena kau tahu Kalau ini tidak berjalan lancar dengan alasan apapun Aku bisa mengenalkanmu dengan temanku Senang bertemu denganmu? Tidak, tidak Kau boleh keluar sekarang Kau suka musik kan? DJ Pond 3D bisa jadi teman sempurna untuk makan malam Sangat penting malam ini dengan Celestia Kau tahu Kalau kau memutuskan untuk berubah pikiran di saat akhir Jadi, saat di istanamu ketika kau bilang aku mempercayaimu Maksudmu adalah aku tidak mempercayaimu Hehehe Siapa yang bilang seperti itu? Aku tahu aku tidak Kau bisa Starlight Aku hanya mencoba menjagamu Aku menghargainya Tapi kau salah soal Trixie Dia hanya sepertiku Kami punya hubungan yang nyata Ya, itulah yang aku cemaskan Oh! Bagaimana kalau dia? Aku mohon Twilight Aku tahu kau berusaha membantuku Tapi aku harus mencari temanku sendiri Kalau aku ingin menjadi poni yang lebih baik Tapi apa kau sungguh berpikir Trixie akan jadi poni yang membantumu? Wah, Trixie memang benar Kau tidak benar-benar memberikannya kesempatan kedua Aku ingin tahu apa yang kau rasakan tentang diriku Oh! Dia pasti akan sempurna Aku sedang berpikir Kau bilang Twilight lebih baik darimu dalam segala hal Tapi itu tidak benar Kau lebih hebat soal sihir Hanya saat aku memakai jimat jahat pengisap jiwa Jadi ku rasa itu tidak termasuk Cerita lucu tidak perlu masuk ke dalamnya Maksudku sih di atas panggung Oh, tentu saja Hebat, benar, kuat, sudah pasti Tapi aku bukan yang terbaik Sehebat dan sekut apapun aku Ada satu trik yang tidak pernah bisa kulakukan Melompat masuk ke dalam mulut Manticore Hanya satu pesulap yang bisa melakukannya Pahlawanku Hufdini Kau diharuskan melesat masuk ke dalam mulut Manticore yang kelaparan Setelah Manticore mengunyah dan menelanmu Dengan ajaib Kau keluar dari dalam kotak di sisi lain panggung Tanpa luka sama sekali Itu kedengarannya sangat Berbahaya? Aku mau bilang keren Aku mengerti kenapa aku bisa menyukaimu Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya Kalau aku mencobanya Aku pasti sudah dikunyah dan ditelan oleh Manticore Tidak, kalau kau menggunakan sihir sungguhan Itu sudah jelas Tidak perlu diterangkan lagi Tidak, maksudku Aku bisa membantu Kau bisa memulai triknya Dan tepat sebelum kau dikunyah Aku bisa menggunakan sihir untuk menyelamatkanmu Dan membuatmu muncul di kota hitam Aku rasa itu bisa berhasil Tapi kalau kau melakukan kesalahan Aku bisa hilang Kalau itu soal sihir Aku tidak akan pernah salah Mungkin aku bisa jadi Poni pembantu pertunjukan sulapmu Kami menyebutnya asisten dalam bisnis sihir ini Dan tidak ada poni yang pernah menawarkanku bantuan Kalau begitu aku merasa terhormat Kau mungkin bisa membuat pertunjukan sulapku yang kuat dan hebat semakin bagus Yang kukira adalah hal yang mustahil Kita akan memukum mereka malam ini Oh, aku tidak bisa Malam ini adalah makan malam sangat penting dengan Twilight Oh Boleh aku panik sebentar? Itulah gunanya teman Bahkan setelah Twilight bilang dia percaya pada aku Dia masih tidak cukup percaya pada aku untuk memilih temanku sendiri Aku rasa kau benar Tidak ada kesempatan kedua Seandainya aku bisa bilang aku terkejut Ya, untungnya bagi putri Twilight Aku ada pertunjukan sulap malam ini Kalau kau harus pergi makan malam Aku sangat mengerti Aku harap aku bisa menemukan cara untuk bertahan dari melompat masuk ke dalam mulut mantikor Tanpa asisten baruku Starlight Glimmer seharusnya sudah disini Sebentar lagi Ya, sebentar lagi Bagaimana kalau aku perkenalkan semuanya Pelajaran persahabatan kami berjalan sangat lancar Dia mendapatkan tiga teman baru Dia punya selera yang bagus dalam pertemanan Aku tidak tahu dari mana dia mempelajari itu Starlight Glimmer Tadi kupikir kau bilang pencukur bulu hidung Ada apa ini? Aku lapar dan hidungku terlalu berbulu Haha, Cranky Doodle Kau sangat lucu Permisi sebentar, aku akan memeriksa dapur Mungkin dia tersesat diantara... Articok Starlight? Apa ada yang lihat Starlight Glimmer? Aku sedang mencarinya Trixie Jadi ini itu requestria permintaan maaf Trixie yang rendah hati dan menyesal Judulnya kedengarannya terlalu panjang Itu judul sementara Ini akan jadi malam terhebat dalam hidupku Maksudnya Hidup kami Aku senang sekali, kita tidak ada di makan malam membosankan itu Kau memutuskan untuk melewatkan makan malam kita tanpa memberitahuku Apa kau tahu kalau saat ini Putri Celestia sedang menunggumu di mejanya Dengan penempatan alat makan perak yang menakjubkan Iya tapi... Inilah alasan kenapa aku tidak mau kau berteman dengan Trixie Kau masih tidak percaya pada aku Aku coba tebak Tuan Putri Bukan masalah kau mau memberiku kesempatan kedua atau tidak Starlight sudah memilih antara kau dan aku Dan dia memilihku Muridmu memilihku Jadi aku menang Kau menang? Itu terdengar seperti kau hanya berteman denganku untuk mengalahkan Twilight? Tepat sekali Tunggu, maksud kau tidak Aku terbawa suasana Aku menyukaimu Mengalahkan Twilight hanya bonus Mengatakan itu tidak membantuku Harusnya aku tahu Tidak ada poni di poni Phil yang ingin jadi temanku Kau juga tidak mungkin Tunggu, bukan seperti itu Aku temanmu Oh... Yah, kau menang Aku harap kau bahagia Oh... Menginginkan Terima kasih Putri Twilight Karena sudah menyingkirkan poni menyingkirkan yang ingin jadi teman pertamaku Aku sama sekali tidak bersedih Aku sama sekali tidak merasa kalau hatiku hancur berkeping-keping Ayo silahkan Datang dan saksikan Tur penyesalan Trixie yang tidak punya teman dan menyedihkan Dasar super payah kau benar-benar mengacaukan kali ini Oh... Ya ampun Apa itu pertunjukannya? Itu tidak sementara Saksikan Ketakutan kalian menjadi nyata Mantikor pemakan poni Malam ini Trixie yang kuat dan hebat akan tampil dalam lompatan masuk ke dalam mulut mantikor Oh... Ayo, ayo Simpan nafas kalian saat aku menantang rahang mahluk buas penghancur Dan muncul dari dalam kotak hitam Harusnya aku melakukan trik ini dengan asistenku yang kuat dan hebat Yang juga adalah temanku yang kuat dan hebat Starlight, saat aku datang ke Ponyville Putri Celestia memberiku ruang untuk mencari temanku sendiri Dan membuat keputusan sendiri Aku harus memberikan kebebasan yang sama Harusnya aku tidak mencoba memilihkanmu teman Sama seperti ku, kau harus membuat keputusan sendiri Dan temanmu sendiri Tapi... Bagaimana kalau Trixie hanya memanfaatkanku untuk membalasmu Dari apa yang aku lihat, dia sangat tulus padamu Tapi bukan hakku untuk menilai Ini semua tergantung padamu Starlight, kalau kau di sana dan kau tetap ingin berteman Ayo kita jadi kuat dan hebat bersama Aku mohon Maarang Demi Jawab Apa ini yang jadi? Saksikan Trixie yang ciri dengan bongkar Terima kasih. Wow. Ya. Dan sekarang dengan bangga ku persembahkan asistengku yang kuat dan hebat. Dan juga sahabatku, Starlight Gamer. Ya. Ya. Terik sih. Apa yang kau inginkan? Aku salah. Maafkan aku. Dan aku harus memujimu. Aku tidak akan pernah bisa melakukan trik seperti itu. Terima kasih, Putri. Bagaimana kau bisa selalu meminta rambutmu melakukan itu? Tidak. 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 Pada US semana episode. Dan juga bukan kerisikan materialnya. Tidak. Tian.